hai assalamualaikum terima kasih telah menonton channel di video kali ini aku kembali bikin video satu set paper flowers dan yang lebih menarik lagi kali ini aku bikin model mawar guys dan kali ini beda banget caranya dan emang sulit gitu dan baru kali ini aku bisa bikin paper flowers model mawar sobat kalian yang penasaran just keep on watching this video seperti yang bilang tadi seperti ini model bawarnya dan langsung aja kita ke tutorialnya dan untuk pola polanya aku bikin empat pola kayak gini dan ukurannya udah aku tulis di video tersebut pertama aku satuin di bagian bawahnya atau di bagian kakinya kemudian aku satuin lagi jadi empat kelopak jadi satu kemudian aku liper-liper kelopaknya dan membentuk persegi untuk bagian tengahnya kemudian aku juga liper atau bikin bentuk yang memeluh gitu untuk bagian kuncup Nah untuk yang kedua aku juga liper kayak gini jadi gak terlalu nempel di bagian dalamnya guys lanjut aku timpa lagi untuk bagian layer kedua untuk pola yang pertama dan lakukan seperti langkah yang pertama yang pertama yaitu tempelin tapi jangan sampai nempel ke bagian tengahnya kayak gitu guys Nah udah selesai untuk pola yang paling kecil kayak gini hasilnya untuk bagian dalam kemudian untuk pola yang kedua yaitu yang agak besar lakukan seperti langkah yang pertama yaitu disetuin dua kelopak kemudian kita tempelin masing dua pasang gitu jadi satu dan membentuk empat kelopak dan jangan lupa kalian diper dulu seperti ini jadi bagian tengahnya bakalan bentuk seperti persegi nah kalian tempelin aja sesuai dengan bentuk persegi terus kalian ripet seperti langkah yang pertama tapi jangan sampai menempel di bagian tengahnya guys jadi agak renggang gitu nah untuk layer yang ketiga disini ini bakalan beda posisinya untuk nempelin dibagian bentuk persegi dibagian bawahnya jadi posisinya tuh bagian sudut harus searah dengan kelopak guys pokoknya kalian perhatikan aja video ini bagian sudutnya harus searah dengan kelopak jadi buat nempelinnya tuh bakalan gampang banget kayak gini nah untuk layer keempat dan seterusnya ke belakang kalian nempelin bagian tengah atau bagian bawah tuh jangan sampai sama dengan kelopak yang bagian atas jadi di bagian antara kelopaknya gitu loh guys pokoknya kalian taruh di bagian pertengahan tuh nah udah selesai kayak gini lanjut untuk pola yang ketiga aku lekukan di bagian pinggirnya dan untuk pola yang ketiga aku bikin berbeda kayak gitu dan untuk langkahnya sama seperti pola pertama dan kedua jadi dua kelopak dijadikan satu dan kemudian jadi empat dan untuk nempelinnya aku peringatin lagi jangan sampai kelopak yang bagian atas dan bagian bawah tuh sejajar itu dan kalian juga harus beberapa kali cek ya karena memang mudah lepas banget jadi bener-bener harus kering linnya nah untuk yang terakhir juga kalian ya seperti biasa tempelin tapi jangan sejajar dengan kelopak yang bagian atas kayak gitu jadi hasilnya tuh bagalan simetris dan berbentuk lingkaran tuh di bagian bawah dan berbentuk mawar gitu loh guys nah sebenarnya udah cukup sampai disini cuman karena aku pengen ukurannya lebih besar lagi jadi aku pakai pola yang lebih besar yaitu di pola keempat nah langkahnya sama aja seperti pola yang pertama dua kelopak ketiga kalian tinggal tempelin aja jangan sampai sejajar ya aku ulangin terus nih karena memang kesalahannya di bagian itu terus guys kalau bikin pola yang kayak gini untuk bagian paper flowers terus kayak gini kesalahannya tuh memang di bagian karena kalian tuh ngelakuin atau nempelin bunganya sejajar bagian atas dan bawahnya nah udah selesai kayak gini dan ini memang sulit banget karena aku butuh banyak belajar dan bergulang kali gagal tapi aku berusaha untuk bikin lagi guys pokoknya kalian harus banyak-banyakin praktek aja dan sekarang aku bikin tiga bunga mawar besar warna light pink dan silver blue next untuk paper flowers model kedua ini ini sebenarnya model simple dan pernah aku bikin di tutorial paper flowers aku sebelumnya kali ini aku bikin yang ada tiga warna yaitu cream light pink dan silver blue nah untuk tutorialnya sama seperti biasanya yang aku bikin untuk ukurannya ini yang paling kecil itu ada 8 cm untuk panjangnya dan yang besar itu 10 cm yang pertama langkah yang pertama yang seperti biasa aku lakukan dulu di bagian atasnya semua kelopak terus di bagian bawahnya aku kunti sekitar 2 cm gitu terus bagian yang udah di kunti aku lipat dan aku lem gitu jadi lakukan pada semua kelopak ya guys dan ini tuh udah umum banget aku lakuin terus aku susun aja ada tiga layer dan masing-masing layer ada lima kelopak kayak gitu terus untuk bagian tengahnya aku menggunakan warna yang sama dengan kelopaknya yaitu wakil krim dan untuk bagian tengahnya juga udah umum aku bikin kayak gitu jadi digutin-gutin gitu loh guys cuman aku gak bikin videonya aku bikin instan aja biar cepet gitu ya nah kemudian aku kayak mekar-mekarin gitu karena awalnya memang kayak rapet banget jadi aku mekar-mekarin biar bagus terus udah deh langsung tampilin aja di bagian tengahnya kayak gitu pakai lem tembak yang mestinya ya Nah udah selesai dan untuk model kayak gini yang sebelah ini aku bikin ada 8 bunga 4 yang warna krim terus dua yang silver blue dan buat pink baby pink atau light pink Oke next sekarang aku menggunakan kertas yang lebih ukuran ampal kemudian aku lipat dua dan aku bikin model daun-daun guys sebenarnya ini sama aja dengan tutorial atau cara bikin daun-daunnya seperti yang bisa aku bikin cuma memang daunnya tuh lebih kecil guys dan lebih imur gitu Nah aku bikin dua kayak gini mudah banget gan sekarang aku mau coba untuk nyusun paperflowers nya yang udah aku bikin tadi sebenarnya terserah kalian menyusun gimana ini cuma referensi aku aja biar kalian bisa contohin gimana aku cara nyusun paperflowers ini jadi aku nyusunnya itu pasti di bagian tengah itu yang paling besar ya kan yang yang paling besar dan yang besar disini ada tiga bunga mawar gitu guys selanjutnya aku taruh aja bunga-bunga terus aku juga tambahin kupu-kupu kayak gitu dan untuk bikin kupu-kupunya aku pakai mesin cutting guys bukan bikin sendiri karena susah banget dan ya begitu aja video satu saya paperflowers kali ini semoga kalian suka dan semoga video ini bermanfaat dan juga jadi referensi buat kalian yang mau bikin paperflowers tapi bingung mau bikin kayak gimana dan yaa see you my next video bye bye selamat menikmati selamat menikmati